PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Subscribe, tekan tombol bell, share dan like videonya ya guys. Terima kasih. Manusia, sang pendamping pencipta bagi Tuhan Kita telah belajar bahwa ada sebuah hukum yang bersifat pasti di alam semesta ini yang disebut love of attraction alias hukum tarik menarik. Hukum yang begitu kuat dan dapat membantu manusia untuk mencapai apapun yang mereka inginkan dalam hidup. Hukum yang akan selalu bekerja sama seperti halnya gravitasi. Hukum ini sebetulnya selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Al-Quran. Siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah sekalipun? Niscaya ia akan melihat balasannya. Kita telah memahami bahwa manusia dapat mengubah hidup mereka dengan pertama-tama mengubah pola pikir dan sistem kepercayaan mereka dalam tingkat bawah sadar mereka. Kita juga telah memahami bahwa pola pikir adalah segalanya. Kita juga telah mengerti bahwa manusia adalah pendamping pencipta bagi Tuhan. Pendampingnya dalam menciptakan sesuatu. Tuhan telah berbagi kebaikan dengan memberikan manusia sebuah ruha atau jiwa. Sesuatu yang sains dan ilmu pengetahuan tidak bisa jelaskan sampai hari ini. Yang kita tahu adalah bahwa manusia diberikan ruha atau jiwa pada waktu masa empat bulan kehamilannya di dalam rahim ibu mereka. Dengan demikian maka kita memiliki semacam kemampuan Tuhan ketika kita datang ke dunia. Kita adalah bagian dari Tuhan. Manusia perlu memahami bahwa mereka adalah pencipta kehidupan mereka sendiri. Manusia adalah pendamping pencipta bagi Tuhan. Untuk menjadi seperti seorang pendamping pencipta, kok kreator Anda perlu memahami konsep dan cara kerjanya. Ini konsepnya. Segala sesuatu itu dibuat dua kali. Pertama dalam pikiran manusia. Kedua dalam kenyataan. Ketika Anda telah memutuskan tujuan hidup Anda. Pada rancangan hidup Anda sendiri. Maka entah bagaimana. Tuhan dan seluruh alam semesta akan bekerja dalam harmoni yang sempurna dengan Anda. Dalam peristiwa dan situasi yang serba acak. Ia akan membantu Anda untuk semakin dekat untuk mewujudkannya dalam hidup Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah meminta, mempercayai, dan menerima. Ini rahasianya. Setelah Anda melakukan bagian meminta dan percaya, maka Anda harus melepaskannya. Biarkan Tuhan dan seluruh alam semesta mengambil alih. Biarkan mereka melakukan pekerjaan mereka dalam membantu Anda mewujudkan apa yang Anda inginkan. Jangan menanyakan atau mengajarkan dia pada bagian. Bagaimana caranya? Hal itu benar-benar mutlak merupakan wilayah kekuasaannya. Manusia tidak perlu mengerti bagaimana caranya. Karena Tuhan adalah maha pencipta. Kita hanyalah pendamping proses penciptaan. Anda menarik apa yang Anda pikirkan, namun Anda hanya akan menerima apa yang Anda percayai. Terima kasih telah menonton!